Halo Pak Rufitus Mania, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Muhammad Arief bisa kembali menjumpai Anda tentunya dalam program Salam Olahraga Oke Pak Rufitus Mania, saat ini saya berada di klub kebugaran, yang keren, bersih, luas ya dimana lagi kalau bukan di Anoragajim ya, tempatnya di apartemen Bali Henggil, Surabaya di Tower B, lantai 2 guys ya, jadi buat teman-teman yang domisili di Bali Henggil sekitarnya ya teman-teman yang bisa langsung aja berkunjung atau join langsung untuk menjadi membership di Anoragajim Oke Pak Rufitus Mania, ikuti jahili aktivitasku hari ini ya, hari minggu ya latihan press, latihan mendorong ya, push, itu latihan otot bahu Nah, oke Pak Rufitus Mania, bagaimana mengoptimalkan latihan otot bahu dengan menggunakan 3 gerakan atau 3 variasi Oke Pak Rufitus Mania, perlu kita ketahui bahwa otot bahu memiliki 3 kepala atau 3 bagian Otot bahu bagian depan ada anterior, ada medial, dan ada posterior Otot bahu bagian depan, bagian medial, bagian tengah, dan bagian belakang So, yang pastinya ketiga bagian atau 3 kepala tersebut memiliki jenis variasi latihan yang berbeda Yuk, hari ini saya akan memberikan 3 gerakan atau 3 variasi latihan otot bahu dengan variasi ya Speed mesin, kemudian dumbbell front raises untuk bahu bagian depan ya, untuk bahu bagian belakang menggunakan bendover free roof deltoid ya Oke Pak Rufitus Mania, sebelum saya memberikan tutorial bagaimana mengoptimalkan ketiga bagian otot bahu ya So, yang pastinya buat teman-teman jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, subscribe tentunya, dan bagikan channel ini ke sosial media Anda Oke Pak Rufitus Mania, langsung aja saya akan memberikan 3 gerakan atau 3 variasi bagaimana mengoptimalkan atau penguatan latihan otot bahu dengan 3 gerakan Oke, jangan kemana-mana tetap stay tune terus di channel youtube ini Salam olahraga Pak Rufitus Mania, untuk menghindari cedera dan kerampot terlebih dulu, jangan lupa untuk melakukan peragangan dan pemanasan yang cukup ya guys ya Yuk langsung melakukan peragangan Oke Pak Rufitus Mania, untuk latihan pertama saya awali dengan menggunakan sheeted burble press ya Saya awali dengan menggunakan mesin ya guys ya Mesin merupakan jenis gerakan compound ya, compound movement, dimana jenis gerakan compound movement itu melibatkan dari lebih dari satu persendian guys Jadi sehingga otot yang terlibat ada otot primer dan otot sekunder Otot primernya adalah otot bahu bagian medial, kemudian otot kecilnya, otot sekundernya adalah otot tricep Nah Pak Rufitus Mania, dengan melakukan satu gerakan, teman-teman bisa merekrut dua otot sekaligus, otot bahu dan otot tricep Oke Pak Rufitus Mania, langsung aja saya akan memberikan tutorial bagaimana tekniknya latihan sheeted burble press ini dengan menggunakan mesin ya guys ya Yuk langsung aja, semuanya buat teman-teman jangan lupa like, komen, share, subscribe dan bagikan kalian ke sosial media anda Terima kasih telah menonton! But I like it, but I like it Wow, 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 baby Sheeted Burble Press Itu tadi merupakan jenis latihan compound, dimana melibatkan dua otot primer dan sekunder Otot primernya adalah otot bahu, bagian medialnya, kemudian otot sekundernya adalah otot tricep Nah buat teman-teman, dua otot terlibat sekaligus dengan menggunakan satu gerakan, sheeted burble press dengan menggunakan mesin Teman-teman juga bisa menggunakan every week ya, dengan bar, dengan standing, dengan sheeted, no problem, tidak ada masalah Namun kali ini saya akan memberikan tutorial dengan menggunakan smooth mesin ya, tentunya buat para pemula Lebih safety ya, lebih aman untuk keseimbangan Oke para kita semuanya, untuk memasuki variasi yang kedua ya, standing dumbbell front raises Dimana standing dumbbell front raises ini merupakan jenis gerakan isolation ya, dimana gerakan isolasi ini merupakan gerakan hanya melibatkan satu persendian saja sehingga fokus pada otot primer Nah teman-teman, kalau ingin melatih otot bahu bagian depan, lakukan standing dumbbell front raises ya, dimana gerakan ini fokus pada otot bahu bagian depan Oke langsung aja saya menggunakan equipment dumbbell ya guys ya, bisa menggunakan plait, bisa menggunakan kabel, bisa menggunakan bar ya Namun kali ini saya akan memberikan tutorial standing dumbbell front raises ya guys ya Terima kasih telah menonton! Terasa sekali guys di bagian bawah bagian depan ya guys ya, standing dumbbell front raises Teman-teman bisa melakukan standing dumbbell front raises ini 4 set ya guys ya, minimal 4 set ya Kalau saya pribadi untuk standing dumbbell front raises ini 6-7 set, kemudian repetisinya 8-10 pengulangan Oke para kita semuanya untuk memasuki variasi yang ketiga, latihan otot bahu Nah kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana mengoptimalkan latihan otot bahu bagian belakang ya guys ya Langsung aja saya menggunakan gerakan rear tail ya, ini multifungsi ya alat ini ya, bisa latihan untuk chest, pack deck ya Kemudian kalau di setting di belakang ini fokusnya di otot bahu bagian belakang ya Yuk langsung aja saya akan memberikan contohnya ya Jadi teman-teman kalau di gym ada equipment seperti ini teman-teman bisa menggunakan latihan variasi bahu bagian belakang ya guys ya Terima kasih telah menonton! Akhirnya selesai juga guys dalam waktu 1 jam ya 60 menit saya bisa menyelesaikan 3 gerakan latihan otot bahu Oke para fitur semuanya ya, 3 gerakan tadi melibatkan 3 otot ya Ada bahu bagian depan, kemudian ada bahu bagian samping dan bahu bagian belakang ya Ada anterior, medial dan posterior Teman-teman bisa mengaplikasikan latihan ini baik di rumah maupun di sara kebugaran ya Kalau di rumah tentunya teman-teman harus punya equipment ya, peralatan ya Ada speed machine ya Kemudian kalau di sara kebugaran itu kan lengkap fasilitasnya Jadi teman-teman bisa melakukan latihan ini di sara kebugaran ya guys ya Oke semoga bermanfaat ya, jangan lupa melakukan latihan shoulder atau otot bahu ini seminggu minimal 3 kali Lakukan dengan teknik yang baik, lakukan dengan cara yang baik ya Supaya efektivitas latihan meningkat dan tentunya meminimalis atau menghindarkan resiko cedera dalam berolahraga Oke para fitness mania, jangan lupa support channel ini dengan cara like, komen, share ya Subscribe tentunya dan bagikan channel ini ke sosial media anda ya Karena cara ini membahas mengenai tentang seputar dunia fitness atau kebugaran ya Membahas tentang supplementasi, review gym, kemudian teknik latihan Dan kita akan talk show wawancara dengan para fitness practitioner atau para atlet binaraga Oke para fitness mania, saya Muhammad Arief mengucapkan terima kasih atas atensinya Dan jangan lupa menyaksikan program Salam Olahraga hanya di channel Youtube Muhammad Arief Fitness Selamat pagi, selamat beraktivitas dan tentunya Salam Olahraga Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi